Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Nah, aku akan berangkat dari rumpai pesisir yang mempunyai rumahku Nah, ayo ikuti keseluruhan aku Mengunjungi perpustakaan Suimah Nas Karena aku akan berangkat pakai motor, jangan lupa untuk pakai helen ya Nah, aku mau kasih info nih Perpustakaan Suimah Nas ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman no. 462 Jadi Rejo, Kecematan Sukajadi Dan kebetulan lokasi perpustakaan ini sangat dekat dengan rumahku Dan memakan waktu sekitar 10 menitan Saat ini kita sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman Dari sini kalian cukup lurus saja dan kemudian akan sampai Jembatan Sungai Sia Dari Jembatan Sungai Sia, kalian cukup lurus saja hingga menjumpai Bunda Aran Di Bunda Aran ini, ambil jalan keluar ketiga dan kalian tetap berada di Jalan Jenderal Sudirman Jangan lupa like, share dan subscribe ya Dari sini kalian cukup mengikuti arus jalan hingga kemudian menjumpai pintu masuk Kalian dapat masuk melalui pintu ini dan parkirkan motor kalian Untuk lokasi yang lebih jelas kalian dapat melihat rute yang telah aku sediakan ini Di perpustakaan Srimana S ini terdapat tempat parkiran yang aman Di sini kalian bisa memarkirkan kendaraan kalian baik mobil maupun motor Untuk parkiran kalian tidak perlu meroboh kocek nih Dengan kata lain biaya parkiran ini termasuk free ya Oh iya guys ternyata perpustakaan ini memiliki dua sisi tempat parkiran Kalian bisa memilih tempat parkiran pertama atau kedua sesuai kenyamanan kalian sendiri Selain fasilitas parkiran tadi ternyata disini ada musholat juga loh guys Jadi kalian gak perlu pusing nih mikirkan dimana bisa sholat Di dinding bagian luar terdapat ukiran baik ukiran tulisan maupun gambar Yang sangat kental akan budaya melayu Kalian bisa menikmati pemandangan lukis ini sebelum masuk ke pintu gedung perpustakaan Srimana S ini Di tengah-tengah ukiran yang indah ini ternyata ada ruangan haditorium hawang lip nih guys Di erdotium ini biasanya digunakan sebagai tempat suatu acara berlangsung Saat aku mahasplorasi bagian luar gedung ini ternyata aku menemukan poster dongengkas melayu nih guys Yaitu dongeng putri kacamaya, legenda ikan patin, dan juga silancang Di depan poster ini terdapat kantin Disini kalian bisa membeli makanan jika lo dirasa sedang lapar Tapi sayangnya nih kantin ini tutup disaat aku mengunjungi perpustakaan Srimana S ini Dikarenakan sedang 2 bulan puasa Oke saatnya nih kita masuk ke dalam perpustakaan Srimana S ini Untuk masuk kita tidak memerlukan biaya seperset pun ya Tapi harap patuhi tata tetip yang sudah dipajang di depan pintu masuk ini Juga teliti melihat waktu buka perpustakaan ini agar tidak salah ya Setelah masuk ke dalam gedung Kalian bisa melakukan pengecekan semua terlebih dahulu ya Selanjutnya kalian dapat mengisi buku tamu di komputer yang telah disediakan Oh iya, jangan sampai lupa untuk mengisi buku tamu ini ya guys Jika kalian berjalan lurus dari pintu masuk Kalian bisa menemukan layanan informasi Disini kalian bisa mendapatkan informasi terkait perpustakaan Srimana S Baik mengenai buku, pendaftaran gota, dan kunjungan Kemudian disini juga ada loker nih Kalian bisa meletakkan barang yang kalian rasa menganggu saat kalian sedang membaca buku Aku bakal mengeksplorasi bilik puan nih guys Bilik puan ini merupakan bilik khusus yang menyediakan informasi terkait koleksi wanita berprestasi Yang mempunyai nilai sejaran khususnya di Provinsi Riau Layanan ini kalian bisa temukan di lantai dasar ya Di pilih puan ini juga terdapat kursi atau sofa yang sangat nyaman untuk kalian membaca buku Selanjutnya ayo kita ke KPK Corner nih KPK Corner ini merupakan layanan koleksi KPK Koleksi KPK merupakan koleksi khusus Komisi Pemberantasan Korupsi Yang dilayankan kepada masyarakat memelalui perpustakaan Srimana S Bertujuan dan berguna untuk mengedukasi masyarakat terkait bahayanya korupsi Sekarang kita di Bay Corner Bay Corner merupakan layanan koleksi buku khusus Bank Indonesia atau BI Koleksi ini menjadikan informasi terkait informasi keuangan dan perbankan Ternyata di perpustakaan ini juga memajang kerajinan tangan dari Dinas Perundus Dina Provinsi Riau nih Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ayo kita masuk ke bilik layanan anak atau children library Sebelum masuk kalian harus membuka sepatu terlebih dahulu ya Kalian bisa meletakkan sepatu kalian di rak yang telah disediakan Bilik layanan anak atau children library ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan Srimana S Dalam berengkap memenuhi kebutuhan layanan baca masyarakat khususnya anak-anak nih guys Layanannya ini didesain khusus agar anak menjadi nyaman membaca buku disini Dengan disediakannya permainan beserta bangku yang cantik Orang tua dan anak menjadikan ruangan ini sebagai ruang favoritnya Bagi kalian yang mempunyai anak kecil kalian dapat membawa mereka kesini ya Buku anak-anak yang disediakan di layanan ini cukup lengkap ya Jadi anak-anak tidak akan merasa bosan saat menghabiskan waktu disini Sekarang kita sudah berada di beli tenas efendi nih guys Beli ini sengaja dibuat untuk mengenang bapak tenas efendi Bapak tenas efendi ini merupakan budaya onrio yang sangat terkenal Di beli ini disediakan meja-meja besar untuk berdiskusi Kalian dapat berdiskusi dengan teman kalian disini ya Di beli tenas efendi ini juga disediakan beberapa buku-buku Melayu Seperti novel, dongeng, dan buku-buku terkait kebudayaan Melayu Disini juga ada foto-foto yang dipajang di dalam lemari kaca Dan di beli tenas efendi ini juga menyediakan fasilitas komputer ya Jika kalian berkunjung kesini kalian bisa menikmati fasilitas ini Kalian harus ingat ya agar tidak membawa makanan di dalam ruangan ini Karena sudah dilarang Jika kalian lurus dari cel dan doberi Kalian akan menemukan tempat cuci tangan Di depan tempat cuci tangan ini juga disediakan lift Untuk fasilitas kamar mandi Kalian dapat menjumpainya di lantai dasar ya Terima kasih telah menonton! Ayo ikutin aku naik ke lantai 1 Selamat menikmati! Harap patuhi tata tertip yang telah diberikan ya guys Di perpustakaan Sleman Hais ini terdapat kurang lebih 400 ribu buku Di lantai 1 ini terdapat koleksi buku terkait ilmu sosial Sastra, komputer, dan sebagainya Yang mana cocok sekali nih untuk kalian para mahasiswa Yang sedang kesulitan mencari referensi buku Di lantai 1 ini juga terdapat tempat-tempat duduk yang bisa kalian duduki untuk membaca buku Yang mana sangat nyaman Aku mau kasih informasi sama kalian nih guys Mengenai peminjam buku disini Jika kalian ingin meminjam buku Kalian harus menjadi anggota terlebih dahulu ya Untuk menjadi anggota perpustakaan Sleman Hais Syarat pertamanya adalah kalian memilih KTP pekan baru Atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan Dengan bukti kartu mahasiswa Formulanya bisa kalian dapatkan di meja layanan Setelah menengkapi persyaratan di atas Kalian bisa langsung melakukan registrasi dan proses sesi foto Dan akhirnya ratu perpustakaan anggota kalian telah jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jika kalian merasa kesulitan mencari buku yang kalian inginkan Kalian bisa menggunakan komputer yang telah disediakan ya Kalian cukup memasukkan judul buku Atau penulis buku tersebut Di lantai ini kalian bisa melakukan proses pembinaan pengkaran buku juga ya Ingat jangan sampai telah membalikan buku Jika tidak akan ada sanksi yang akan diberikan Selanjutnya ayo kita naik ke lantai 2 guys Kalian pertama melakukan proses registrasi terlebih dahulu ya Di lantai 2 ini terdapat fasilitas ruang diskusi Layanan peminjaman dan pengambalian buku Dan juga area baca Untuk meminjam dan mengembalikan buku Kalian dapat melakukan disini ya Di lantai 2 ini terdapat ruangan bulat dari kaca Yang bisa kalian gunakan sebagai ruang diskusi Atau tempat berdiskusi Di lantai 2 ini aku banyak menemukan buku koleksi umum atau fiksi Seperti novel dan komik Lantai 2 ini cocok nih Bagi kalian pencinta buku fiksi Dan saat aku menelusi buku-buku disini Aku menemukan novel Harry Potter nih guys Yang mana novel ini sangat populer di seluruh dunia Ayo guys ikutin keseluruhan aku Menelusuri lantai 3 Bye bye Tidak di lantai 3 ini terdapat buku koleksi umum dan juga buku koleksi khusus yang mana buku koleksi khusus ini tidak bisa kalian pinjam dikarenakan buku ini tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan dan sangat susah untuk didapatkan terima kasih telah menonton! di lantai 3 ini terdapat ruangan yang bisa kalian gunakan untuk sholat yang mana telah disediakan sejadah di lantai 3 ini ternyata juga disediakan komputer di mana kalian bisa mencari buku yang kalian inginkan seperti di lantai sebelumnya terima kasih telah menonton! Aku tidak mengeluarkan spesial pun uang Untuk menikmati layanan fasilitas Yang ada di perpustakaan SEMANA S ini Tapi jika kalian ingin meminjam buku Seperti yang aku jelaskan sebelumnya Kalian dapat melakukan proses Pembuatan kartu keanggotaan Perpustakaan SEMANA S ini Perpustakaan SEMANA S ini Wajib kalian kunjungi karena disini Banyak spot-spot dan area-area menarik Yang bisa kalian eksplor Aku rekomendasikan lawatnya 1 Untuk kalian yang suka membaca buku terkait pelajaran Tentang T2 Bagi kalian yang suka membaca buku seperti komik dan novel Dan jangan lupa Tunggu video aku selanjutnya Jangan lupa like, comment, and subscribe Annyeong